Sepuluhan masa dari gabungan masyarakat Bandung Selatan minggu pagi menggelar aksi ujuk rasa di kawasan Jalak Harupat Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Aksi ujuk rasa tersebut menyayangkan acara jalan sehat yang dilakukan Anies Baswedan serta Partai Nasdem pada akhir pekan lalu dianggap curi start kampanye. Ratusan warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat Kabupaten Bandung menggelar aksi ujuk rasa di kawasan luar Stadion Sijalak Harupat Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Aksi demo yang dilakukan oleh puluhan masa ini dilakukan sebagai buntut adanya event jalan santai yang dihadiri Anies Baswedan di Komplek Olahraga Sijalak Harupat. Dalam orasinya, masa aksi menyampaikan tiga tuntutan yakni membanyaknya peserta jalan sehat yang menggunakan atribut baju partai, sepanduk-sepanduk pencalonan, serta peran serta bawaslu dalam mengawasi pemilu tahun depan. Masa aksi juga berharap kedepannya dapat melahirkan pemimpin yang baik dan sehat. Warga Bandung Selatan, kita menginginkan situasi untuk kedepannya ini kondusif terutama di pemilu. Kita tahu bahwa acara event yang diadakan sama Bapak Anies Baswedan ini kan di jalan sehat. Tapi kita lihat banyak hal-hal yang memang sudah mengarah terutama dari atribut pakaian tadi kita juga lihat itu sudah mengarah ke kampanye Kang sekaligus. Nah kita menginginkan pemilu kedepannya ini lebih fair. Dan kita juga mempertanyakan pihak bawaslu untuk bisa mengontrol monitoring. Masa meminta kepada KPU beserta bawaslu agar menindak tegas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh partai Nasdem dan Anies Baswedan karena safari politiknya ini sudah melanggar peraturan pemilu.